Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi sobat dengan Lumbung Info Untuk kali ini kita akan membahas Power Amplifier Kita akan merangkai, membuat skema dan melayout PCB nya Serta menjelaskan dari fungsi blok-blok bagian dari Power Amplifier tersebut Di dunia elektronika ada beberapa macam sistem penguat Khusus untuk sistem penguat audio atau penguat suara Di antaranya generasi awal ada sistem penguat kelas A Kemudian kelas B Terus ada sistem lagi penguat kelas AB Generasi terbaru adalah kelas D Yang paling populer adalah kelas AB Dan banyak beredar di pasaran Semisal Power Amplifier OCL 504 SOCL 506 Tapi untuk kali ini Yang akan kita bahas Dan kita buat layout nya Adalah sistem kelas D Sistem kelas D ini adalah sistem paling irit Sistem paling efisien Untuk suara Itu selera dari masing-masing telinga pendengarnya Tapi dari beberapa opini Kelas D ini suaranya jernih Jelas dan pening Ada histori awal perkembangan dari penguat kelas D di Indonesia Di populerkan oleh Kartino Surodipo Admin dari grup kelas D next generation M Power Amplifier yang kita layout ini adalah D900 Hasil dari karya Kartino Surodipo Dari perkembangannya Sekarang kelas D ini telah mencapai Tipe D2K Dari generasi yang awal D900 Oke teman-teman Sekarang kita akan jelaskan Bagian-bagian dari Amplifier D900 Blok perbagian dari D900 ini perlu kita ketahui Ini gunanya untuk mempermudah penanganan saat terjadi error atau kerusakan di Amplifier D900 Yang pertama bagian komparator Yaitu IC TL072 Fungsinya untuk merubah gelombang sinusoidal dari audio Menjadi signal atau gelombang kotak Yang termodulasi lebar pulsanya Dalam bahasa lain disebut PWM Pulsar Width Modulation Tahap selanjutnya masuk ke bagian level shifter Transistor 2N5401 Tugasnya menyesuaikan karakteristik dari PWM Agar bisa diumpankan ke input gate driver IC IR2110 IC gate driver IR2110 Mempunyai 2 input HIC dan LOW Maka tahap selanjutnya Diperlukan IC invert logit Dengan nomor IC CD4049 Yang fungsinya membuat 1 input Dan 2 keluaran HIC dan LOW Sekarang masuk ke bagian gate driver IC IR2110 Tugasnya mengatur bekerjanya 2 MOSFET keluaran 2 MOSFET ini akan bekerja secara bergantian HIC dan LOW Hasil keluaran dari 2 MOSFET berupa gelombang kotak yang termodulasi dari gelombang audio Dengan level daya yang sudah diperbesar Pemakaian standar VCC tegangan Biasanya 90V Ini bisa menghasilkan daya sampai 900 Watt Dengan beban speaker 4 Ohm Keluaran gelombang kotak tadi Harus dirubah menjadi gelombang sinusoidal lagi Dengan cara memakai LPF Low Pass Filter Yang terdiri dari lilitan toroid dan kapasitor Setelah melewati LPF Gelombang kotak tadi sudah berubah menjadi gelombang sinusoidal Yang sama dengan gelombang sinusoidal dari audio masukan inputnya Amplifier D900 ini hanya membutuhkan 2 MOSFET Dan bisa menghasilkan daya sampai 900 Watt Sedangkan untuk kelas AP Biasanya menggunakan transistor sampai 4 set Cukup sampai disini dulu teman-teman Info dari lumbung info tentang amplifier Dan kita akan sambung di video selanjutnya Semoga ini bermanfaat Tidak lupa selalu berdoa untuk teman-teman Selalu optimis, selalu bahagia Dan banyak rizkinya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!